Bukan orang ketiga adik Natali ungkap penyebab Sule dan istri Cekcok terancam cerai udah final ini. Beredar kabar orang ketiga jadi penyebab retaknya rumah tangga Natali Holzer dan Sule. Bahkan adik dan oma Natali Holzer kompak menyebut rumah tangga Sule kali ini mengarah pada perceraian. Kendati begitu isu penyebab retaknya rumah tangga Sule dengan Natali Holzer akibat adanya orang ketiga. Dibantah sang adik melalui kanal Youtube KH Infotainment. Pada selasa 20 April 2021, adik Natali Holzer Tisa angkat bicara terkait rumah tangganya Natali dan Sule. Tisa membeberkan curhatan Natali Holzer pada omanya ternyata Natali Holzer sudah muak dengan masalahnya yang bukan pertama kali. Kata oma sih ini sudah kedua kalinya jadi emang gak bisa diobrolin baik-baik kata Tisa. Jadi sudah finalnya sekarang ini imbunya. Tisa menambahkan bahwa rumah tangga Sule dan Natali Holzer mengarah ke perceraian. Mungkin iya, ujar Tisa. Namun Tisa membantah adanya orang ketiga yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga Sule dan Natali Holzer. Tisa menyebabkan curhatan Natali Holzer terjebak kekcok saat satu rumah. Sementara untuk penyebab Sule dan Natali Holzer kekcok, Tisa tidak mengetahuinya. Mungkin ia perkataan Nggak ada sangkut tautnya Sama orang ketiga ya Kata Tisa Cuma cek cok mulut di rumah Ada masalah gitu-gitu doang Imbunya Kurang tahu masalahnya Tandasnya Dikutip dari tribunwow.com Bukan orang ketiga Sang adik Beberkan penyebab rumah tangga Sule Dan Natalie Holzer Renggang Hal berat yang diterima Natalie Holzer Mantan disjoke Natalie Holzer mengakui Tak mudah menghadapi cibiran Setelah menikah dengan Sule Natalie Holzer banyak menerima Tudingan miring lantaran usianya Dengan Sule yang terpaut Hampir 17 tahun Terlebih kedekatan Natalie Holzer dan Sule Saya juga belum begitu lama